anak sama nih anak soleh jadi kedah kupas soleh hartosenaon bahwa banyak diantara kita yang bercita-cita ingin menjadi atau ingin memiliki anak yang soleh ini bagaimana caranya tentunya adalah caranya bagaimana menyelehkan ayah dan ibunya terlebih dahulu jadi karena ternyata anak itu bergantung kepada ayah dan ibunya kan di dalam Al-Quran mungkin dijelaskan A'udzubillahimina syaitanirajim Ya ayuhalladzina amanu ku angfusakum wa ahlikum naro wahai orang-orang yang beriman ku angfusikum ku angfusakum jaga diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naron dari api neraka wa ku duhan nasu wal hijaro eh apa alaiha malaikatun giladun sidadun layak su nama amarullah jadi di narakata ayah malaikat anu sadis anu bengis yang tidak mengenal kata tega dan ampun karena itu kalaupun ada penyesalan dari apa yang kita lakukan itu tidak berguna nanti di akhirat jaga dirimu yang pertama siapa yang menjadi diri kira-kira sahabat orang interaktif sahabat belum untuk interaktif kamu beri nyara rane kan karena tadi di kebayar di pembarang kapayun terutama kangonu punggungnya tulang lunak gitu ya ayoknya rane itu bahaya bahaya itu ngomong ya angin sepoi-sepoi aduh menitiis nah jenis si ustad tadi masa gede jadi lutik 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 gitu kade ya jadi makanya stay fokus tetap fokus siapa yang dimaksud diri dalam ayat tersebut sahabat kira-kira pak bu cok dari sana sejumatan ya Masya Allah jamaah masjid eh non itu masjid Al-Muhajirin ini tawaduknya luar biasa ya jadi pura-pura atau apa ah dijawab kebisir ya cuman gitu ya Masya Allah siapa ternyata angfusakum disana itu adalah bapakmu jagalah ayahmu dulu jagalah kepala rumah tanggamu wa ahlikum baru ahlun keluarga adik keluarga itu siapa anak dan istri jadi bapak kepala rumah tangga jadi bagaimana keluarga soleh akan terwujud itu gimana misi dan visi bapaknya mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warah karena itu penting bagi bapaknya untuk terus mencari ilmu terus banyak bertanya dan menggali ilmu jadi ulang lopak ngusup jadi sesekali ngusup mampak gitu ya jadi harus banyak menggali ilmu harus banyak mengkaji ilmu terutama ada empat contoh nih di dalam Al-Quran ada empat contoh keluarga yang luar biasa diantaranya dalam surah Al-Imran dijelaskan A'udzubillahim nasyaratan rejim innallah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imron ala alamin innallah astafa sesungguhnya Allah telah memilih adama nabi adam wa nuhan dan nabi nuh alisalam wa ala ibrahim dan keluarga ibrahim wa ala imron dan juga keluarga imron alal alamin dari seluruh keluarga yang ada di muka bumi ini yang menarik ketika menyebut adam dan nuh tidak disebut keluarganya tapi ketika menyebut ibrahim dan imron disebut lengkap dengan keluarganya nah ya pak sakata dina al quran bisa berarti bermakna sangat mendalam ya bahkan tadi soksana jan terus rasa-rasanya indah ketika anak-anak kita melantunkan ayat suci al quran walaupun mungkin alibnya masih terbata-bata baknya masih belum lancar tapi masya Allah satu huruf itu mahal harganya nanti jangankan satu huruf sampai ayah kemarin itu kita kedatangan profesor nih ahli al quran itu dari turki masya Allah ngabedakan patah jengkasroh domah nu'ayadina al quran itu luar biasa misalkan ayah kata musibah ngangopatah zilzal zilzal te tihanap kasroh kaluhurnang patah berarti zilzal te berasal dari bawah tanah gempa itu berasal dari bawah tanah lamun ayah musibah ngangopatah berarti musibah itu datang dari langit cina gitu masak lu dukikan ga gitu soal patah jabar JR lah lemun orang patah kasroh dal PS duit jadi PS gitu ya tapi PS bahwa lagi PS ayina benten jadi PS bahwa domah jabar JR domah itu punya makna yang sangat mendalam apalagi huruf nanti berbicara dan tentu saja kita harus banyak belajar apalagi ayina mulai banyak musibah mulai banyak bencana gitu ya kemarin kan di Garut di Balai Endah beres di Garut banjir Masya Allah ini tentu saja pasti ada sabab-musababnya apa ya dan jangan sampai bencana ini menjadi bencana publik menjadi bencana kagum masyarakat satayana satu-satunya cara adalah menjaga anak-anak kita Alhamdulillah simguri ngiring di asas silaturahim sarang masyarakat Al-Muhajirin dimana Barudak Remajana rempek terus Barudak Masya Allah gitu ya mudah-mudahan jadi penerus orang kekasolehan para sesepuh di Al-Muhajirin kanggo tahun-tahun berikutnya di saat kolot-kolot giste araya giste tare mongduhi gitu ya giste lilih abadi dina kehidupan akhirat kehidupan alam barzah nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala azani Allah ya'kum jadi bagaimana keluarga yang empat ini dalam mendidik anaknya diantara yang pertama adalah Adam Nabi Adam itu kenapa hanya disebut Adam dan tidak disebut keluarganya dikarenakan tidak semuanya beriman ya tersadayana putra-putri Adam itu ber beriman cara mendidiknya cara ngetes ujian seperti ujian kurban pada kamari kan ujian kurban itu melalui viralnya itu pertama melalui Nabi Nabi Adam kemudian Nabi Nuh Allah Nabi Nuh Tapi tetap orang tiasa penak Dina wangi ayina Mudah-mudahan orang sadayana Kaberkahan ya Allah subhanahu wa ta'ala Diangkat derajatnya karena orang ayadina Majlis ilmu Amin ya Rabbah Nah puterannya seperti ini Istrinya atau saya istrinya? Istrinya nabi Nuh bu? Saya nabi Nuh? Ibu Nuh Itu apa ya Atau nyonya Nuh Ini ada ibu RT Jadi Nabi Nuh itu Sama istrinya nabi Lut kan Lumayan viral itu Lumayan viral karena Istri nabi tapi ahli neraka Karena itu punten ya Ulah sok ngaledek Soksanaos mungkin Salaki na'ustad, suami na'ustad Tapi istrinya istrinya Itu kenapa? Terkait dengan hidayah Ya dong beronin istrinya Ustaz istrinya nabi Yang peminta keing hidayah Ya udah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala Kan ayah Suamina nabi Tapi istrinya dulhaka Seperti nabi? Nabi Nuh sekarang Nabi Lut Sahanamina? Ibu Nuh sekarang Ibu Lut Takaup dimimitian Ta'ali ngajima Kedapal Wagilah dan Walihah Namanya itu Ya Wagilah dan Walihah Itu dulhaka kepada Allah Tapi sabalikna Ayak istri solehah Tapi salah kina Pembangkang luar biasa Nomor satu Sahak? Arikanu eta apa? Fir'a? Fir'aun istrinya Sahak? Nyonya'aun Asia Asia binti Bapak nek Menita apa? Ini ibu-ibu harus hattaul ya Harus hafal Terutama Ada empat The real Miss Universe Ada empat Ratu Dunia Yang paling soleh Di kolong jagad ini Di antara kaum wanita Karena itu Kalau ibu-ibu Pengen Meneladani Kesolehan Maka teladanilah Kesolehan Empat orang ini Siapa di antaranya? Siti Khadijah Binti Binti Jadi nih Kalau kebanyakan Nonton Youtube Itu Tapi Youtube Kalau Youtube Konten sejarah Kan sur Pak Bu Gak ada yang Salah nonton Youtube Asal nonton Youtube Bukan Hanya Prank-prankan Gitu ya Atau misalkan Horror-horror Barudak Atau konten-konten apa Coba banyak Ayah konten sejarah Ayah konten kartun Barudak Ya ada itu Ya jadi Ya jadi Jadi dah Memang Kebanyakan Anak kita itu Jadi bukan Waladin Solihin Jadi waladin Digitalin Jadi budak-budak Anu dilain Diasuhku Indung Bapana Padahal pendidik utama Itu siapa? Ayah dan ibunya Karena Ayahnya sibuk Anu sanggup Na Samsung Maka Barudak Jadi didikan Samsung Iphone Ya kan Jadi Lukman Bin Samsung Itu ya Ataupun Lela Binti Iphone Gitu Sebab dididiknya Oleh Oleh Handphone Kalau Seandainya Ayah dan ibunya Punya peran Pendidikan yang Luar biasa Maka Insyaallah Barudak Orang Tiasa disalamet Tiasa diarahkan Nonton Anda memang resep Nonton Tapi arahkan Nonton Karena Pencerahan Nonton Misalkan Film-film Nabi Film-film Apa Dijelaskan Lihat filmnya Itu resep Kalau diarahkan Satu-satunya Cara Menilai lengkap Pisan Tadi memang Nabi Yusuf Burhanuddin Biasana Dipanggil Kangyebe Atau Nama pendek Dari Yastin Biber Jadi Ngarah Terpanjang Jadi Masyaallah Saya tinggal Di Cilunyi Di negara Bagian Timur Di Bandung Timur Itu Ada Khalifah Quran Center Dan Anak-anak Itu Bagaimana Cara Kecanduan Nonton Biar Terarahkan Jadi Nonton Terdilarang Tapi Nonton Diarahkan Jadi Nonton Banyak Fasilitas Ilmu Pengetahuan Termasuk Dina Youtube Misalkan Tentang Pengetahuan Apa Itu Bisa Digunakan Daripada Jahat Kota Teparar Ruku Karena Bakal Dihisap Denti Jadi Mendingan Digunakan Untuk Belajar Untuk Belajar Nah Di antaranya Adalah Khodijah Binti Huwailid Terus Yang kedua Siapa Asya Asya Mariam Mariam Binti Bu Bu Araya Mariam Binti Imron Kemudian Asya Ibu Ibu Yang Surga Keduaan Oh Yang Mula Surga Biraku Teapal Seleb Surga Ini Yang Empat Ini Seleb Surga Ya Asya Binti Muzahim Kemudian Yang Keempat Fatimah Binti Rasulullah Sallallahu Halih Wasallam Jadi Empat Ini Ibu Yang Sangat Luar Biasa Ibu Yang Sangat Luar Biasa Tokoh Wanita Yang Berpengaruh Sepanjang Sejarah Umat Manusia Nah Makanya Harus Diterladani Nah Kembali Lagi Kepada Yang Tadi Bahwa Asya Binti Buzahim Ternyata Menjadi Istri Daripada Pir'aon Seorang Suami Yang Durhaka Dan Ternyata Saya Melihat Di Dokumen Arsip Kau Amsir Itu Ternyata Tidak Ada Gugatan Dari Asia Tidak Tidak Ada Gugat Serai Tidak Jadi Setia Setia Sampai Akhir Maksudnya Jangan Sampai Karena Mentang-mentang Pir'aun Durhaka Apakah Pir'aun Itu Semena-mena Misalkan Melakukan Kekerasan Tidak Pir'aun Itu Romantis Pir'aun Itu Nya'ah Ke Asia Itu Sayang Cinta Jadi Tidak Pernah Melakukan Kekerasan Kecuali Terakhir Langsung Dibunuh Tapi Dibunuhnya Juga Karena Apa Karena Cemburu Karena Jeles Barudak Karena Cemburu Cemburunya Kenapa Karena Asia Lebih Mencintai Allah Daripada Mencintai Suaminya Makanya Di dalam Al-Quran Dijelaskan Tuhanmu Itu Bukan Tuhan Yang Kamu Yakini Tapi Akulah Tuhan Yang Paling Tinggi Karena Itu Kalau Mau Kamu Cintai Jangan Rob Tapi Cintailah Aku Itu Luar Biasa Karena Itu Kalau Ada Kejadian Suami Yang Suka Keras Sama Istri Apalagi Sampai Dugikan KDRT Misalkan Maka Dia Lebih Durhaka Daripada Piraun Tidak Boleh Tidak Boleh Sembarang Memukul Makanya Disini Anak Itu Kenapa Keras Keras Sampai Kemudian Asa Badur Badur Teng Ariman Ngalak Saha Ngalak 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 Sok Nanya Makanya Sok Ditentok Makanya Sip Kureng Labur Aina Budak Bawang Jadi Bawang Kembali Kepada Diri Saya Sebagai Ayah Bukan Introspeksi Harus Itu ya Makanya Tanah Umak Amak 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 Budak Makin Amak 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 Ini bakal bisa dikendalikan Alin itu anak dan istrinya Keanak akan punya Waktu untuk bermain Ini lamun bapak Ngajak budak ulin Itu bagian dari Ibadah pak Nguprek WHP sih Aribapaknya terus Atau ibunya terus dikir Iya kan Ternyata gini pak bu Tapi ini rahasia ya Jangan sampai bocor ke luar Cukup anu di dia Margi di tiap kajiannya Singguri nyerius gitu Jadi gini Jadi si adete Jarang dibawa main Kuana Daana main gimway Datang mamangnya Mamangnya sama Hampir sama Umurnya jangan adena Ayo mamangnya Ini telaten Beda tuh kerinduannya juga Budaknya mamang Kamana mamang Jadi si ngoreng Kenapa anak main terus Main HP Itu dikarenakan Tara dibawa ulin Tara diajak Amang gitu loh Dan ulin yang paling luar biasa Bagi orang yang beriman Adalah bagi saya itu Piknik yang luar biasa itu Bagi anak-anak kita Adalah ketika seorang ayah Nuntun budaknya Nula laki Umur masih kayaknya 5 tahun 5 tahun Masjid Sholat subuh Ini juara Ini juara Diajak Masya Allah Udah diajak Nanti kayak Itu tekuruk Nanti dia akan berkata Bahwa si Bapak Menisok ditututun Digugahkan Itu kedangan terindah Nanti Dan ingat Surga kita itu apa Surga orang itu Terus kabayang Makanya ini yang Sangat mengkhawatirkan Surga kita terbayang Dari siapa Dari ucapan Orang-orang Yang Anda cintai Nanti setelah kita mati Anak-anak kita Bakal ngomong apa Si mamah Lamundus maghrib Detara'lat Sok ngaji Weh terus Depi kaisa Karena itu Yang dilihatnya Maka itu akan jadi Kesaksian Nanti dia Oh berarti Ahlul Quran Emang indungna Tak itu akan jadi Nasihat abadi Gitu Gak usah Gak usah Banyak ngomong Kudukio Kudukio Sehingga ibu te Kadak-kadak Diajar parenting Diajar ceramah Gak usah Komodo Seorang ibu itu Seorang kekuatan Seorang wanita itu Ada di Apanya Bu Ibu Kekuatan The power of Emak-emak Ini ada Dimananya Eh Dimatanya Kita Jalalatan Shopping Di Baitul Mall Iya kan Jadi apa Di apanya Pak Sehingga Bapak-bapak Bapak-bapak Sok jarumpe WCC Jarang ngomong Bapak-bapak Kenapa Di lisannya Betul Dan itu Kata ahli psikologi Bahwa perempuan itu Kalau sudah ngomong Sehari semalam Bisa sampai 21 ribu Kata-kata Makan Makanya wajar Lamun Ibu-ibu Mas Senang curhat Jangan disalahkan Berarti Istri Orang AWW Jadi Lamun Jangan disalahkan Karena memang Tabiatnya begitu Salah kita apa Sebagai suami Buntun pak Disalahkan terus Kayak bagian ibu Disalahkan Kenapa Salah kita apa Salah kita Jarang mendengarkan Curhat Istri kita Di saat pulang Ke rumah Kita Tidak ada Karena Ngupikin curhat Makanya curhat Katukang sayur Katukang parkir Kemana menikah Pasar Kemana Harusnya Curhat Kasi suami Bukan curhat Malah di Status Misalkan Di umbar Ember Kabatur Masya Allah Jadi jangan sampai Seperti itu Karena itu Istri yang solehah Itu bukan Yang banyak Ngomong Tapi yang banyak Baca Al-Quran Kalau seseorang Banyak-banyak Berdikir Banyak baca Al-Quran Maka insya Allah Kata-katanya itu Akan jadi Kaulan sakilan Kaulan sakilan itu Seucap nyata Saciduh metu Seperti halnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Mendidik anak Bukan dengan Papatah Tapi dengan apa Dengan doa Tiap malam Bahkan untuk Mendapatkan Ismail Itu sampai Berdoa 80 tahun Terus Sampai doanya Kemudian dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Rajin Harus rajin Berdoa Ya insya Allah Justru Dari masjid kita Jangan sekali-kali Ngebatasi Pendidikan Barudak-urang Misalkan Barudak-urang Gak boleh begitu Karena Allah itu Maha Maha kaya Boa-boa Budak-urang Justru nasibnya Atau mungkin Takdirnya Lebih baik Dari kita Berarti mungkin Atau juga Mungkin akhasil Dari doa-doa Ibu bapaknya Ya Karena itu Jangan dibatasi Masya Allah Jadi teringat nih Anak-anak muda Nih adik-adik Jadi Waktu pengen ke Al-Azhar Dulu Terusnya disebut Kedoyong ke Al-Azhar Apa yang terjadi? Akhirnya jadi Kauin Ya kan Jadi ke Bandung Tapi ridho Udah Udah mungkin ini perjalanan Walaupun Hoyong Cita-cita Eh tapi ternyata Di akhir tahun Ini akhir semester Ada beasiswa Akhirnya ke Al-Azhar Dan itu Tidak disangka-sangka Padahal saya Tidak punya uang Karena ke Al-Azhar itu Tidak pakai uang Tapi pakai Tiket Gitu ya Jadi Ulah hari uang Udah Jadi jangan Kita mah Jangan berpikir Pikir aja Jangan terus Mengeluh keuangan Tapi Kemudahan Harusnya Karena kemudahan Itu datangnya Dari Allah Dan kemudahan Itu akan datang Ketika seorang Meminta dan berdoa Kepada Allah Jadi jangan Hari uang Setinggi-setinggi Langit Cita-citanya Bahkan Kalau bisa Nanti dari Bagrib mengaji Baru Daktanya Ah cendalian Itu mengaji Wah Makanya Bakal jadi Ustaz Atau Pi Ustaz Enggak Enggak usah Jadi Ustaz Semua Ya Misalkan Ayanu jadi Insinyur Enggak Insinyuran Jadi Hafal Al-Quran Jadi dokter Keren Kan Jadi TNI Pori Tapi sok Rajin Baca Al-Quran Masya Allah Sehingga di Mesir Itu tentara Naluhren Bajat Di perbatasan Maraca Quran Itu luar biasa Ya Jadi Tekedah Jadi Ustaz Kenapa Karena khawatir Saya banyak Saingan Itu masalah Ya kan Jadi Jadi bagi-bagi tugas Tetap bagi-bagi tugas Ya Jadi saya teringat Anak saya Dulu lahir Di Cairo Gitu ya Anak istri Anak istri saya itu Anak istri yang melahirkan Gitu ya Jadi Lahir di Cairo Terus yang Yang menanganinya itu Seorang profesor Dokter Perempuan Udah sepuh Tapi cantik Banget gitu Kelihatan cantik Kenapa Karena senyumai Terus juga hafal Al-Quran Terus nanaun tema Matahan Masya Allah Udah mah dokter Ahli Spesialis Hafal Quran Penceramah Diborong Wadah ini Ya ini luar biasa lagi Lebih luar biasa lagi Jadi Al-Quran Jangan membatasi Cita-citamu Alhamdulillah Lamun Maghrib Itu sudah disempatkan Berarti Sempatkan juga Bapak-bapak Mendampingi Alhamdulillah Sabah Menciptakan Masjid Ramah Anak Itu Sangat susah Di beberapa Masjid Betul pak Di beberapa Masjid itu Bahkan Barudak Udah dilarang ke Masjid Kadang Kadang Misalkan Sok Garaneng Wajar Tinggal Ajarkan aja Etika di dalam Masjid Dan itu Kudu sabar Pendidik Harus sabar Lain Lain Akan Diarusir Lain Akan Masjid Kadang 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 Itu Apakah Diharup Tukang Tahu Bulat Kadang 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 Jadi Kan Gitu Jadi Sasak Kadang 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 Di Masjid Kadang Kadang Jaba 500an Murah Barudak Tahu Bulat Ya Allah Betah Takud Nama Di Masjid Tahu Bulat Nuka Dari Kadari Itu Justru Ahli Masjid Sabab 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 Ngudang Anak Ke Masjid Itu Susah Jadi Alhamdulillah Laman Aina Ngarempel Di Masjid Ken Sakada Garandeng Sakadaptu Barudak Taka Walaupun Dinalahunan Ibuna Itu Kenangan Indah Bagi Mereka Ketika Dewasa Jadi Mereka Bakal Ingat Karena Kenangan Dinalahunan Ungkul Bari Usapan Mudah 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 Ibu Mereka Mereka Ayap rosotan, kayak dipaut aja biar anak-anaknya tidak terus ulin di geria, di kerpur, di mana, tapi akrab di masjid, terus inek liher di masjid gitu. Pada main di masjid dipasilitasi, ada anak-anak remaja, misalkan dipasang wifi di situ. Wifi gratis, terutama bagi mereka yang majelis hotspot while tethering. Bagi mereka yang buafa kuota. Ya kan? Ya, seperti di masjid, di subukuring, di pasangan wifi. Oh, masalah, subuh, duhur jam 12, jam 10, gusungan riung, merudak, waduh-waduh. Nah, marahin gim. Ada cukup jawab, usah, cedekumap, paruman, ulah. Kuayana di masjid, oke, kan jadi keawasi, coba lah, bapak bertanggung jawab gak? Kalau anak itu kemudian ke jalanan, setiap, udah. Apakah jadi anak fang, fang ngajian gitu? Jadi anak fang, misalkan anak-anak jalanan, anak, masya Allah. Sampai dikasih-kasih gogode gitu ya, anu kabari anak-anak orang mungkin yang meninggal di medan jihad, kabari di GBLA gitu ya. Mudah-mudahan husnul khotim ada caket sarang ka'bah dadinya gitu. Karena kan ka'bahnya di sana, di anak-anak itu kan berjuang, bahkan sampai ke jalan gitu kan, tepuk gudaharna di mana, papali dan, masya Allah. Karena apa? Loyalitas dan cinta yang perlu diarahkan. Kenapa mereka jadi anak jalanan? Karena di masjid justru memusuhi mereka. Tidak dihiap gitu. Namun remaja, kadari, dia berkawasi, cobalah, muna punten ya, saya bukan sudan ke warnet, misalkan. Di warnet mah mungkin ada apa, ada apa, dia bisa main apa, main apa gitu. Lagi di masjid-muna pirakuan tuh, ada ahli nah itu oke. Sebenarnya ada ahli digital yang gak boleh gimana-gimana. Gimana, udah silahkan ketika waktunya sholat, saraulat tuh deh. Jadi gak awasi ke orang tua. Demikian juga misalkan, kalau bapak-bapak ngerak apet ke masjid, diharap nyin balong. Ngerak-marancing, kayak gitu, kan. Lauk nasi ngebaradak, udah. Kemana bapak-bapak mana? Kereka masjid, mancing, kan gitu. Kan keren, Bu. Kayak waktu na'adan, yo, sholatulat, Masya Allah. Jadi, mainnya semuanya di masjid lah. Masjidun usisa alat taqwa. Sesungguhnya, masjid itu dibina atas ketakwaan-ketakwaannya. Tengariu ngempeng, ngebinah cinta di masjid. Yang jadi wisata orang yang beriman itu adalah masjid. Kembali ke masjid. Makanya kalau udah maghrib mengaji, alhamdulillah itu, makanya cinta di masjid. ulin putih, gitu ya. Terus maghrib mengaji, cinta di masjid. Bisi di rawu ku kelong, gitu ya. Di rawu, kamu kelong, ini memang ini, ngawar uju, ada ya, marakeboeh itu ya, di alun-alun, di mana, di mana, ada mengesara ya, teburang, teputing. Jadi, kalau orang, maksudnya, gerangaraji, gitu ya. Mati, di maghrib, di bumi, kena jadi tauladan oge. Di bumi, makanya tidak ada handphone, tidak ada televisi, dari mulai maghrib, sampai isa. Biar anak-anaknya disibukin ku, ngos, gitu. Ya, di paruman, ngelawet tipi teh, gitu ya. Maghrib, sampai isa. Kecuali ayah, persib, gitu ya. Rada hurungan, aduh, anger bapak anak, nungarung sakti, gitu ya. Bahkan lucu dah, bahwa si ulin, saking hayang nonton, gitu ya. Saking hayang nonton, akhirnya bukan, tekenging di bumi mah. Akhirnya cicing, dibalik, baliknya dilambat-lambat, karena bisa nonton, gitu ya. Karena apa? Karena, percuma, kalau seandainya, di maahan kami, mengajarkan maghrib, mengaji, tapi di rumah, segala di setel. Sebenarnya, paling ngewah itu, berdangdutan maghrib-maghrib, misalkan, bawa di naon, gitu ya. Ayo audisian, apa segala macam, Udah lah, para ruman, udah, ulah entertain way, ulah hiburan way, ngaji sesekali, bareng-bareng, saling mengkoreksi, badai kamasin, kamadlasa, hamdulillah, badai di bumi, hamdulillah, silahkan. Caling mengajarkan. Maknanya, harus ada satu waktu, nih, juga kelemahan kita sama, Pak. Apalagi kelemahan sebagai kita, nih, pendai, dakwa, bisakanmu balik, ustad, dan lain sebagainya. Banyak waktunya digunakan di luar jamaah. Di luar bersama jamaah. Sementara keluarga, banyak terbengkale. Karena itu, tetap kita-kita juga harus ada waktu, ngedidik, putra di bumi. Karena ulah heran, putra bisa, kalau sebenarnya banyak banget, misalkan, anak-anak kiai, ajangan, gitu, bala raung, gitu ya. Ya, karena mungkin tidak ada waktu untuk mengajar, anaknya, atau budak guru, budak apa, gitu ya. Ay budak batur dihulakan, ay budak sorangan, itu diajarkan. Makanya harus ada satu hari aja, Bapak, ngebarengi, anak-anak bareng belajar. Ya, jadi, Bapak-Ibu sekalian, yang dirahmati Allah SWT, azani Allah yaqum, makanya, di sini, kita harus bergerak bareng, kalau ingin punya anak yang soleh, dan soleha. Ya, jadi, Putra Nabi Nuh, tadi, orang terasa ini, Putra Nabi Nuh, itu ada empat, ya. Di antaranya Kanan, kemudian siapa lagi? Ada Ham, ada Sam, dan Yafid. Dan, Sam itu kan, keturunan Semit, Yomar Rancung, Baro Radag, juga orang India, orang Arab, ya, Pakistan, itu sama-sama tuh, hapir, orang Persia, itu hapir, Sami, dengan orang-orang Arab, ya. Kemudian ada Ham, Ham itu keriting, tapi, ya, giginya putih, yang kemudian disebut, generasi Hemid, ya, orang negro, itu sama gitu ya, Afrika, dan lain sebagainya. Bukan Hangit, Hamid, ya, Hemid. Kemudian, Yapis, kalau Yapis itu, ya, bule, bule mata biru, rambut, bule, gitu ya. Jadi, Masya Allah, Yapis, dan yang tertinggal, hanyalah 80 itu, yang keluarga, keluarga Nabi Nuh, alaihissalam, ya, dari, dari empat, dari tiga generasi ini, yang beranak binat, Ya, nah, itu diantaranya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ala Imron, dan akhirnya ditutup oleh keluarga Imron. Keluarga Imron itu, sangat luar biasa, mewakapkan, anaknya, untuk di masjid. Jadi, kalau kebanyakan orang, oh mudah-mudahan, Putra Simkuring, sehingga jadi presiden, sehingga jadi gubernur, sehingga jadi menteri, sehingga jadi orang sukses, sehingga jadi dokter, sehingga, itu berbeda dengan istrinya, Imron. Ya, beliau ini bukan Nabi, tapi, tersatat di dalam Al-Quran. Itu akan diwakapkan, agar terus menjaga Masjidil Aqsa. Jadi, di Muharrir Masjidil Aqsa. Ya, kalau anaknya laki-laki, tapi ternyata anaknya, ini wadho tuha untha, kata istrinya, kata istrinya Imron itu. Siapa istrinya, istrinya Imron? Ibu Imron, istrinya Imron itu Hanah ya, Hanah binti, Bapak Nanduhi, ya, Hanah binti Fakud, ya, Hanah binti, Hanah binti Fakud, itu luar biasa, ibunya luar biasa, maka putrinya juga, sangat luar biasa. Yaitu Mariam, Mariam akhirnya single parent, dan ini juga mewariskan, apa, ketika kita mendidik anak, maka tiga hal yang perlu dilakukan, yang pertama adalah, pre-Natal, yang kedua, ketika Natal, yang ketiga adalah, post-Natal, ini Natal itu bukan masalah hari raya, orang Kristen ya, tapi ini Natal, ini bahasa Latin ya, Natal itu, dia maulid lah orang ma, maqoblal maulid, al maulid, mabak dal maulid, jadi sebelum lahiran, apa yang harus diperhatikan, diantaranya, makanan yang halal, biar anaknya, jadi anak halal, makanya, kenapa kemudian disebut, anak haram, sebetulnya anaknya mah suci, karena perbuatannya mungkin haram, dan bukan hanya perbuatan, bisa jadi makanannya juga haram, sebab kalau seseorang itu dekat, dengan makanan haram, maka pembawaannya juga, karena maksiat lebih dekat, beda kalau makanannya halal, maka pembawaan kepada taat, itu lebih dekat, kita buktikan, sesungguhnya makanan itu, bisa membentuk amal soleh, makanya dalam surah Al-Muminun, Yahya Harusul, Kulu Minat Toyibati Wak Malu Solehat, Wahai para Rasul, makan yang baik-baik, dan beramal solehlah kalian, ya, ternyata makanan itu, terkait dengan amal soleh, sami, ayina tongboroning, dengan amal soleh, dengan karakter seseorang saja, makanan itu bisa berpengaruh, contoh, Nabi itu kan sangat, berhati-hati dengan daging merah, ya Pak ya, daging merah itu, rada menjaga gitu, tidak terlalu berlebihan, selalu seimbang, ya ini hati-hati nih, terutama apa, daging, ontak, terus sapi, terus kerbau, kerbau, domba, kambing, me, itu hati-hati Bu, marginon, mahal, ya, itu masalahnya ya, jadi, jadi, melihat mahal, semurang-maring udah, bukan, karena memang, unsur hewaniahnya tinggi ya, unsur hewaniahnya tinggi, ngamuk, ke segi sapi-sapi kamari, itu Masya Allah, ya kan, banyak yang ngamuk, dan lain sebagainya, karena unsur hewani, makanya, di pencinta, kudu makai basmalah, di huap ke danau, kudu makai bismillah, biar, biar benar-benar tunduk, dalam pengawasan fitrah Allah, subhanahu wa ta'ala, ya, nah, kalau seadainya, sebaliknya, kalau makan sayur-sayuran, karena sayur itu, berasal dari tanah, maka, dia cenderung bakal, banyak ingat mati, contoh, namun ibu sebelum mengaji, kan dia ya, ada harbayem, misalnya rada loba, yang nanti, kahanap, gitu, lulus ting, ya kan, namun tadi, hewan, mejak-jak tuing, namun iya, lulus ting, nanu tengah-tengah, lauk, gitu, ikan pak, ikan-ikanan, dan ikan-ikanan, yang bisa membentuk tubuh yang kuat itu, dan pikiran yang bagus, yang omeganya tinggi apa, ikan laut, siput, ngendiurang me, masih keneh, masih keneh, istimewa gitu, padahal sesungguhnya, ikan kita itu, sangat luar biasa pak, ya, diisaratkan, walau ke, mulai dari ikan paus, nubaradak, dan lain sebagainya, ikan itu, omeganya sangat tinggi, dan, kalau biasa, baru dakurangnya dipasih, siput lah, dipasihan siput ya, siput itu kan, yang paling, yang paling, itu dia kan berlep-lep, kan, ada nuluhur, misalkan nuluhur, makan model, nyawan bu, kakak, bukarar itu gitu ya, ada lagi, misalkan, ikan paus ya, kalau di, itu mah, jadi ikan paus, yang banyak disebutkan, ikan paus, terus naun di, terus ayah, pertengahan, oke ya, bangsa bandeng, mungkin nukar itu, gitu ya, tapi anu, terakhir, oke, ayah, siput, anu, tapi araratil, teman itu ya, asin cucut, asin tanyan, teman-teman gitu ya, tapi siput, jadi araratil, kabudak, bukan ini, jadi harus diberikan gizi yang, baik, jangankan kita, Rasul aja, memulai sebelum amal soleh itu, makanan terlebih, dahulu, jadi harus diperhatikan nih, ya, makanannya yang, halal, kemudian, lahir, dia akan sehat, sepurna, dan kemudian setelah, lahir, posnatal, maka harus diberi nama yang baik, karena nama itu adalah, doa, karena itu tidak boleh, memanggil anak, dengan sebutan, yang membuat dia minder, tidak boleh, puntennya, punten nih, kalau seandainya seorang ibu, yang melahirkan, nyebut budak, nah bodoh, maka bakal bodoh, salilah, nah udah, itu semacam kutukan, gitu, semacam doa, yang keluar, makanya kalau budak-budak, eh, dasar pintar, gitu ya, soksana jangan gereget, beri molotot, gitu ya, ya kan, dasar anak soleh, gitu harusnya, biar kemudian, ketika ngambek pun, yang keluar dari ucapan ibu, adalah, doa, jadi, tidak boleh diberikan, nama-nama yang kemudian, nama yang membuat dirinya, minder, ataupun tidak, menjadi anak yang, soleh, ataupun soleha, oke, oke, bapak ibu sekalian, biar kita lebih ini, mbah, kita langsung, interaktif aja, kalau seandainya, ada yang mungkin perlu, di, dijelaskan lebih lanjut, mengat silahkan, dari ibu-ibu, tidak ada, dari bapak-bapak, tidak ada, oke, langsung, ditutup aja, alhamdulillah, rupinan, misal jirangan, ianya, Ustadz, anu, kaku pingna, ejek, emes, koma, panggil caket, buka Ustadz, aduh, merees nih, nga Ustadz, kuulaman, alimena, ibu, ngabau, panjir, ay, terasib Ustadz, nah, rupinan, naun rupi, anu, di palantos, di, naun, di, padar, kustad, hubungan, orang-orang-orang kali, oke, keluarga, bopilih rupinan, kagungan naun, ya, masalah lah, biasa di, taruskan ke Ustadz, iya, menong isin-isin bu, biasa-biasa bu, Ustadz, terus maparin waktu, sanus saya, kawang orang-orang sadaya, biasa we, anggap ya Pak Ustadz, bapak orang-orang sadaya nak, tog isin-isin, Ustadz, wuh, bagus, dia orang yang baik, dan baik hati, dan juga tidak sombong, langsung, ya, langsung, pabudilah, iya, pabudih, tapi, untuk, pakuat-pakuat yang Ustadz, apa bener-benernya sih, Ustadz, mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya setuju dengan apa yang diucapkan oleh Ustadz, bahwa, jadikanlah, anak-anak itu, mempunyai kecintaan terhadap masjid, biarkan mereka lari-larian di masjid, ataupun, segala macam yang penting, dibuat, etika, tetapi, pada kenyataannya, ada cipiran dari masyarakat umum, atau mungkin, hal-hal yang bukan umum, artinya yang, lumrah, bukan, bukan lumrah, artinya yang kebanyakan, gitu, bahwa, anak-anak di dalam masjid itu, diberlari-larian, dianggap sebagai suatu kenakalan, percuma dimasukkan, maghrib mengaji, atau bahkan percuma dimasukkan ke, ke pesantren, tapi, ahlak tidak berubah, tapi perilaku tidak berubah, nah, pertanyaan saya seperti itu, kira-kira ini tanggung jawab siapa, apakah, tanggung jawab, orang tua, atau tanggung jawab, yang punya masjid, atau yang punya, yang punya pesantren, atau tanggung jawab, siapa, itu saja kira-kira, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenapa saya katakan pendidik utama itu ayah dan ibu, karena saya juga sebagai pengajar, tidak terima kalau disalahkan, tidak terima disalahkan, kalau seadanya, kita ngajar, tapi tetap misalkan budak, baderway gitu loh, kenapa, ternyata kita sudah berusaha sekuat mungkin, di sekolah, tapi maaf, di sekolah itu waktunya sedikit, yang paling banyak itu ketika, di rumah, bahkan misalkan 6 bulan di pesantren, 1 bulan, 2 bulan di rumah, sudah bisa langsung, hancurah itu dah, ya kan, karena tidak disiplin lagi, kalau di budak itu, jadi di pesantren, mau jadi subunah, kak yukun, jadi perlu apa, gini, jadi kalau, tadinya saya itu mau membahas itu ya, cuma rada panjang ting, bagaimana mengajarkan anak, sesuai usia, dan juga, bahwa kalau sudah remaja, anak itu perlu komunitas, misalkan kan, kenapa geng motor ada, terus komunitas ini ada, karena mereka itu punya, harus ada babaturan, karenanya kalau di kelompokan, misalkan di pendidikan pesantren, boarding school, itu lebih efektif, karena lo babatur, sehingga dia itu, oh iya bersaing, kalau misalkan jiwanya baik, maka dia akan bersaing dengan yang lebih baik, gitu ya, kalau seandainya dia kemudian pulang ke rumah teraya batur, terus yang ditinggalin, waduh gini kan, biasa-biasa ini, gak ada tanggung jawab, kalau bangun kesiangan, gak jadi masalah, gak dihukum, gak digundulan, oh gak ada gitu mah, udah aja lah, kita bebas aja gitu, bisa main setiap saat, kemudian yang kedua, bukan berarti tadi, mudah kenulah, antep senau, lulumpatan di masjid, bukan, ya jadi, artinya, kalau ada anak yang motah, diwajarkan, karena sesungguhnya, diwajarkan itu, tetap kita harus tegur, tapi dengan tegur, dengan cara yang baik, udah sampai kabudaknya trauma, gitu ya, bahwa di masjid, bergara laks, nubagur mah di warnet, anurasep mah di tempat mancing, gitu ya, nah jangan begitu, jadi kita itu harus sadar, bahwa, ini TKD ya, ini TKD dimulai ya, ini penerus kita nih, kan wajar, D, soleh, kenapa main di masjid, karena di luar masjid, tidak disediakan mainan, itu masalahnya, makanya, kata saya tadi itu, nying-nying, prosotan, yang aman-aman aja, apa gitu ya, atau misalkan, yang ngusupan apa, gitu ya, di luar masjid itu, jangan buat mainan, insya Allah, tidak akan main di masjid, maksud saya, kalau anak-anak, motah di masjid, wajar, tapi, namun, ayo, aki-aki, tau, serentang, di karungan, itu manis, pijen, itu kacitarum, gitu ya, yang ngeranakan budak, gitu dah, ya kan, harus ditegur dengan cara, nah, ini, kalau sudah masar maja, maka anak itu harus diajarkan dengan apa, dengan alfurkon, kalau dia suka ngambil barang orang, itu harus diajarkan, nah, ini cara yang salah, bagaimana kalau ibu ambil pulpenmu, kamu marah, marah ibu, kenapa kamu marah, karena ini milik saya, orang lain pun sama, diajarkan begitu, ayo, mana yang ngalakasah, dasar tukang maling, waduh, akhirnya jadi perampok, terus gede, nah, beka, udah, jadi, kaditudatnya naik tingkat terus, udah, karena didoakan, gue inungnya, paling jahat itu, paling mulia itu mulut ibunya, tapi paling jahat juga adalah mulut ibunya, dan siapa mulut yang paling jahat ibunya itu adalah, ibu namalin kundang, luka sangarana itu, lain nge-doakan budak, jadi seolah sing, budak jadi batu, aduh, jadi batu, jadi budak soleh, itu kan, ini salah itu, ya, saya pernah dibikin malu di Bangkok, di Thailand, itu lihat cerita, di teater itu, ini cerita malin kundang, saya bilang, iya busa, tapi ini lihat akhirnya beda, di Thailand, ma cerita ini, teh jadi anak soleh akhirnya, tadi orang ma jadi batu, akhirnya temukan budak, ibu namun, dan budak namun budak batu, bapak namun jadi batak, akhirnya KB jadi bangunan, nah itu ya di antaranya, bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, harus sabar, sabar itu, sarifati keimanan, kalau kita gak sabar berdidik, itu masya Allah, jadi saya yang ngajar nih, bagaimana cara menciptakan krisi peninginan, saya yang ngajar, akhirnya, aduh, ini ada kesiangan, kamu ngapain tadi kesiangan, Ustadz mohon maaf, saya tadi tidur, main game, alhamdulillah, silahkan kamu masuk, kenapa Ustadz saya bisa masuk, karena kamu jujur, itu kita apresiasi, udah main itu, terus kemudian, Ustadz saya mau ngambut, main game, udah mau benar, sehingga ketika satu saat saya, saya juga ngantuk, akhirnya, kamu baca dulu, saya mau tidur dulu sebentar, karena malam udah, deket, dan lain sebagainya, dan kita aturkan sama, kalau kamu kesiangan, nggak boleh masuk, walaupun lima menit, tepikkan juga Ustadz, kalau nggak bisa, kalau nggak kesiangan, nggak masuk, sama itu, jangan mentang-mentang guru, kemudian kita orang mengira, nggak bisa, harus ada aturan gitu ya, harus ada aturan yang disepakati, jadi baru dakitnya disiplin, melihat apa, melihat apa yang diteladankan, oleh gurunya, atau pendidiknya, jadi, sekali lagi, ini tugas, kalau di masjid, ya tugas ahli masjid, ya kan, bahkan, Masya Allah, kita tanya dulu, dia pernah dikasih karpetnya, karpet di orang Brunei, menikanal Pak, sungit gitu, menihusu, dia lembut sholat, dina karpet etak gitu ya, dan sungit gitu, oh khusutnya berarti, kudu dina karpet, no, halus gitu ya, jadi menihusu, tiba-tiba ada anak, setelah sholat subuh, capek, merenang, eh teman dengan lain, menilobat, yaudah, langsung, bangunin, bangunin, udah, udah, gak usah saya bilang, gak usah, ini, 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 budak sholat subuh, ya Allah, kalau tak, ini anak dari subuh tadi, keingkat capean, ini mulia banget, mungkin kelain, barokah, sholat subuh, ya kan, dia di masjid coba, tapi bukan kesiangan dia, dia sholat subuh, tapi mungkin karena ini, udah, ini harus dipikanya, jadi anak-anaknya happy, ayah di masjid itu, ya kan, mungkin itu mah bisa disesul lah, laundry, sabaran, tapi kalau muncul dari masjid ini, tilu, wainu hafid kur'an, lima, wainu jadi ustad, bisa, wah, gue nyilung alam bala indah, udah, iya, iya kan, dari pendidikan, makanya, harus dengan penuh kesabaran, dan tidak saling menyalahkan, saling kerjasama, di bumi, tapi dah ahli masjid, karena di masjid satu visi dan misi, maka ke rumah juga, kita saling dukung, satu sama lain, ya, gitu Pak Budi, ya, sabi-sami, Alhamdulillah, cekap Pak Budi, si, ah, ya, 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 ibu, 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 ibu nur, siap, siap, pas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya saya mau apa eh nama saya misin ya misin-misin-misin Pak Ustad nanti gitu ya misin nggak pakai G misin namanya misin Oh misin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad sebetulnya saya nih antara malu dan tidak ya menanyakan hal ini ini sebetulnya praktek sehari-hari karena saya orang kerja di luar jadi saya jarang di rumah yang saya tanyakan bagaimana mendidik anak prakteknya agar anak tuh bisa sholat on time tepat pada waktunya kalau misalnya setiap setiap saat saya telepon telepon lama-lama anak juga bakal bosen Pak Ustad ya saya minta cara yang apa ya apa baik bagus tapi ya efektif gitu Pak Ustad hanya itu saja Pak Ustad ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awalnya memang gini kalau untuk menumbuhkan rasa cinta dengan kebaikan maka harus ada reward awalnya saya gitu dari word bahkan puternya saya jualan Quran jualan ayat malah gini maksud jualan ayat itu biar anak tahapinya keren bagus saya gini Dek kamu belum menghafalkan Anaba dulu ini sekarang dia udah 8 juz sekarang 8 juz mau berapa karena mau ngejar motor pespa nggak jadi masalah jadi dibayarnya dengan Alquran Bu jadi misalkan Anaba Dek kamu kamu pengen beli apa pengen apa misalkan yah 500.000 Oke deal sok tapi berapa minggu udah ditalar gitu sekarang beres Anaba anajiat sok berapa 100.000 misalkan atau 300.000 saya saya jadikan itu sebagai reward bagi anak-anak dan saya nggak pernah nggak pernah apa ya nggak pernah nyah dengan yang begitu insyaallah gini mah uang mah bisa dicari ya kan yang susah mah hafalan iya mah duit hese hafalan hese itu nah undai yang dibanggakan udah iya kan ya udah makanya udah dimudahkan dan kemudian kemarin itu ya sudah pengen motor bagus udah berapa juz berani 15 juz oke iya kan jadi jadi anak itu keinginannya juga disalurkan tapi kita juga misalkan diawasi bagaimana cara dia kemudian naik motor karena misalkan dulu ini soal kemandirian juga harus diajarkan karena saya dulu maling-maling karena bisa di nggak boleh main itu main ini dan akhirnya jadi kaku karena motor kaku karena mobil saya enggak sebelum dia maling-maling saya ajarkan dulu ya yang pertama saya ajarkan itu pertama renang ya renang itu ini bahkan sekarang lebih jago udah dari ayahnya udah bisa nyelam gitu bisa pakai pakai pelampung di laut dan sebagainya ya kan jadi ayah Bapak yang galli mengembang wedi luhur hese kaluhur hese kahanap ya kan padahal Bapak aus moh bayi lah ngelatih gitu ya Bapak aus moh ngalu-ngalugan ya tilum meter bariga arak wain umma jejeritan udah saya no moh saya pakai pola barat itu ya kalau ngisu ngasuh keberanian gitu maka saya senang sekarang nih kalau airna cukup gitu kan senang udah jadi anak tuh udah mungkin waa senang ke olahraga itu itu kuat sama berlalu soalnya tapi awaknya melenoy wajib jadi soalnya masoleh mau tuh itu kan karunya udah jadi maksudnya harus jang-jang misalkan kalau resep basket dan awas ya itu ketika anak diajarkan olahraga hormonalnya itu kesalurkan misalkan ketika motor saya kan motor kayak dimotor juga kadang dimotor misalkan aduh iya nah motor ada singkang orang ternyata si adek jajempingan mungkin gitu ya bahaya nggak apa Al-Quran itu saya benerin aja deh kalau mau kamu bener soal ini udah latihan kamu kamu tuh jago maksudnya yang rapi yang yang kita gak kamu tuh dasar motor waduh ikum aduh begitu ya akhirnya mere motor hantu nyarekan ya kan aja budak tuh kesel udah nanti ada kalanya ketika sudah remaja budak tadi ajar diskusi gitu ya ya kenapa ayah sekering nyuruh wai sholat senapa kenapa bahwa keberhasilan itu ada di sholat kalau gak ada sholat kamu gak ada apa-apa karena kamu gak akan ditolong Allah Allah itu yang maha hidup kalau ayahmu akan mati ibu bunda juga ibumu akan mati jadi diajar diskusi tentang tauhid gitu ya kan itu selalu diajarkan sobat ketika Nabi Ibrahim mau menyembeli Ismail kan gitu ya ya apa namanya panjur mada taruh apa kira-kira pendapatmu gitu ya da dasar Nabi Ismail anu bager itu nusoleh gitu ya laksanakan aja ayah gitu ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar gitu ya ya batip al ya jadi wahai abah laksanakan aja gitu namun orang mau tuh kira-kira bapak model nana haun gitu kan misalkan itu karena diajar diskusinya bukan hari itu saja maksudnya ayah dan anak itu akrab dalam ngobrol komunikasi ya dan saya itu ajak sejak dewasa misalkan gini anak-anak nih ketika ke pesantren mereka enggak 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 protes kenapa karena kita sering ajak dek tiket kaupat sdk nih kamu pengen sekolah kemana pengen sekolah kesini 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 coba nanti kita survei ya padahal bapaknya juga punya kandidat nih kemana gitu ya tapi diarahkan terus ini kalau ini ini kekurangannya ini dan itu dan lain sebagainya dan akhirnya anak itu deh kalau ke pesantren mau mau udah nah ketika sana ya udah masukkan yang satu itu dibatu ya di Malang udah ibu namu masyarakat nini naoge sampai kak curik hidungnya ya wajar lah tapi saya bilang kumah nini nao rido tuh ini di sekolah ke kadil oh kumahnya berat tapi rido lah karena saya tidak akan pernah menyelisihi orang yang punya rahim orang yang punya rahim itu terutama ibunya itu luar biasa saya hormati itu karena mereka yang lebih berhak atas anaknya saya bilang kamu ngijinin nggak kalau kamu ngijinin udah sok maka kayaknya udah ya Cina Insyaallah udah kita simpan aja ya dan anaknya juga milih sendiri akhirnya sekarang sendiri berani udah karena memang dari awal udah jauh gitu ya dan saya bilang Insyaallah walaupun kita berpisah tadi kalau mesti jauh misalkannya mesti di mana-mana yang penting koordinasi gitu ya dulu saya pernah saya tinggal di KL si adek sama ibunya di Bandung yang satu di Semarang Mondok yang satu lagi di Malang ya Cina kenapa kita tepat pisah wai lah yang penting kita nanti bertemunya di surga gitu loh ya tapi sering gitu deh gimana hafalannya sering itu itu sempat dan jangan punten ya ini sebetulnya rahasia ya nggak boleh bocor ini sebetulnya jadi anakmu itu adalah buah pikiranmu kalau anakku si etam kesedi didik bakal kesih nggak boleh mohonnya saya marah ketika bunuhnya si amani leget bisan malas nggak boleh ngomong gitu awas loh kamu yang melahirkan saya bilang ini nanti akan jadi doa buat anakmu Oh iya anak walaupun bila Insya Allah A'atih bakal soleh gitu dan itu pelajaran diambil dari siapa seh Abdurrahman Asudes itu kan ketua DKM ya beliau ya tapi DKM Masjidil Haram kan jadi ketua DKM Masjidil Haram yang sangat luar biasa itu dia mengakui dengan rendah hati bahwa saya seperti ini bukan karena kepiawan saya saya baca Al-Quran bagusnya saya hafalan dan lain sebagainya tapi karena doa ibuku yang luar biasa kan kenapa karena ibunya setiap apa-apa mau lagi ngambek lagi sadar selalu mengedohkan hmm Cep Sudes nah gitu dah katanya cena orang pemengpek ibu Nati tapi duka gitu ya dasar Cep Sudes ibuku ibu ma didoakan sing jadi Imam Masjidil Haram gitu setiap marah omongannya itu makanya jadi doa udah dasar manema oh keturunan wabd badur badur tui dasar budak bodo waduh karoreng ngus jadi segala kegorengan ayat dia anak kurang udah buah siapa buah bibir kita karena itu jangan sampai kemudian kita sembarangan A'at soleh makanya pun ternyata dina panggilan dina panggilan yang telepon itu kan harus dengan panggilan nama yang baik ya kan Oh nyaharita akan ada ada telepon saya suami ada telepon ini ngekebek gitu kan saya tayu cuna gitu naun coba dina etana namina saya si comel duka naun lah gitu ya bahwa ternyata istrinya ya si cerewet kalau seandainya di gitu-gitu maka dia bakal terus ya ya kan bakal pika gelehen karena doanya begitu karena itu diganti Pak dari istri itu bakal bakal menambah cinta naun bidadari surgaku waduh kan cie cie itu ya kan bidadari surga gue pas duka dua iya bidadari mana jadi dengan kata-kata yang baik kakak soleh teteh soleh ha gitu ya mulai dari nak nak kontak telepon atau apa jadi kita teh meyakinkan anak kita teh akan jadi anak soleh akan jadi hafid dan hafidoh insyaallah itu harus ditumbuhkan bagaimana anda ingin percaya anak anda jadi anak soleh padahal anak anda pun gak percaya sama sekali mohon mungkin jadi kepercayaan itu datang dari orang tuanya dulu gitu set percaya maka insyaallah anak bakal optimis ya jadi gitu ya jadi harus dibarengi terutama dibarengi bukan hanya di nahap falan nungkul tapi dibarengi juga di dalam masalah ya di dalam di dalam masalah dan luar biasa Pak Bapak jangan sampai saya ingin berbagi nih jangan sampai Bapak ngambek dan ngambek itu bisa memutuskan urat anak gitu ya memutuskan urat sarap anak sehingga anak jadi tenggar batmanen gitu ya jadi tenggar kalongen gitu ya loadingnya itu lama ya banyak pun tuh ya banyak orang yang kemudian karena mobilnya rusak digeretku budak-budaknya digamparan itu jadi lebih lebihnya kain opak bataan kakak anaknya udah ya lebihnya ya Allah Rabbi ya kan kemarin mobil saya tikunculung masyarakat itu set padahal saya udah percaya dia udah bisa udah gimana udah dapet SIM seti kuncilung nah amur doain aja dia ayah dapet yang baru sebelum gitu gagal semuanya marah pasti ayah disginal Insya Allah sok yang penting agak trauma kamu bangun lagi akhirnya kan luar biasa Iya itu akibat kalau kita nyemang perang nah udah lama salah harta mah itu man nanti bakal bakal ada lagi ada lagi kita cuman pakai-pakai aja lah gitu ya daripada misalkan penghasilan satu miliar tapi loba hutang mendingan sepuluh juta sapoy tapi tebuka hutang itu amin ya roba ya jadi Masya Allah kalau kita kita makanya di bengkel dulu akidah kita bengkel dulu keimanan kita maka Insya Allah anak kita juga bakal mangperang keberaniannya kan ibunya ayo ulaki tuh ulaki gimana anak mau berani gitu loh misalkan ketika anak-anak saya naik mobil dulu pertama naik mobil saya siap dengan rem tangan gitu lah ingat siap-siap gitu tapi untuk menanamkan keberanian itu memang sudah biar pede gitu dia tuh optimis bahwa Masya Allah seperti hanya ketika berjalan kan berjalan aduh aduh udah karunya ini bakal anak nanti bakal okwan ya udah tapi namun antep aja oh udang-udang terus gitu ya jadi disemangati gitu bangun-bangun akhirnya anak menjadi anak yang apa namanya optimis jadi dia bakal jadi anak yang kuat anak yang hebat ya gitu kubah mesin kuas hati rumpun sena usad tadi parw parw sigara mau ayu nanyakin serta so oh subhanalonya hirup hirup buat subhan parw si anak solewee insya Allah saya udah berbicara segerasin pas oleh pas oleh sangat ada urusan soleh ya kebetulan saya nisya tidak urusan soleh ayah namina soleh usad akal-akal-akal-akal-akal-akal kubah moa penerang tawisan saya anak-anak beropo edwi pedi puten rada FCS tempres padat si tarik suantan ngadeg-ngadeg nah gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz iya mah masalah iya globalisasi atau digitalisasi kan ayah pengaruh jelek secara pengaruh baiknya jadi gimana caranya untuk menangkal pengaruh jeleknya terutama kepada para remaja begitu aja Pak Ustadz Zaman itu tidak boleh dicelak kalau kita hidup pada akhir zaman maka ya kita kita nikmati dan kita adapi jadi kita tidak boleh mengeluh gitu loh ketika banyak tantangan berarti banyak perjuangan banyak cobaan tidak boleh mengindar misalkan wah sekarang mau hidup di kota dengan gambir masyarakat segala macam akhirnya ditinggal kena hape kemana akhirnya hidup di leweng weh jeng dadahunan jeng sasatuan gitu ya akhirnya kan balik-balik ke dia awo gitu kan jadi tarsan udah gak bisa kita justru Masya Allah kita lagi 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 ada istilah misalkan supi kota supi kota tuh hirup sederhana kona tapi di tengah-tengah kota gitu di tengah hawa nafsu yang luar biasa kita bisa menahan diri itu yang sesungguhnya jagoan nama jelema anu tetep sholat soksanajan ayah dinajero diskotik sholat naun tepinya ya kan jadi di tengah-tengah berbagai godaan dia tidak tergoda saya sih bukannya sokiya kanu hijrah mana kudu balik deh balik deh tejak ajak pebaturan mana bukan malah kemudian dia tidak menutup gaul karunya ente udah nikmati hijrah di masjid baka aja kanu masih kena di diskotik ke masjid sahabah benaun sahabah belamun ustad datangkan di itu sahabah bertarakan diskotik bisi te datang deh ke masjid jadi betah diri itu di dunia remang-remang gini kan resep gitu ya tapi kan kanu pernah nyobaan mah udah ah udah saya udah udah khata mustad yang begitu-begituan jadi lah saya ajak pekal ajak teka bitak deh gitu kan itu kan sangat luar biasa jadi itu tetep harus dihadapi ya jadilah kita bener-bener bahwa agama ini akan semakin asing karena itu pelajari karakter dan sifat akhir zaman bukan hanya soal akhir bulan wey gitu ya akhir bulan matagihan akhir zaman itu ujian yang dahsyat karena itu hadapi dan siapkan ilmu yang mumpuni dengan apa dengan sering ngaji begini sering ngaji sering bertaklim terhadap apa apa sering apa ya sering bertanya ya bertanya kepada orang soleh dan lain sebagainya suatu yang begini pak kalau misalkan tadi surga milik santri berarti mahasiswa-mahasiswa kami yang di telkom itu anak-anak digital anak-anak sistem informatika mahal arah subsurga itu gitu akhirnya mereka bertanya bisa gak saya masuk surga kamu bisa masuk surga walaupun depan komputer saya bilang saya terus terang tidak tahu bagaimana cara mengoperasikan bikin player yang bagus bikin game yang bagus tapi kamu bisa membikin semua itu dalam jalur kebaikan kamu bisa bikin makanya Alhamdulillah katakan akhirnya kan banyak yang mencerah wah tiktok kan sekarang makan banyak islam tareka tiktok ya gitu ya jadi ngadon garyat tuh ya segala macem nah ini akhirnya tiktoknya diharamkan tiktoknya ditinggalkan mendingan masuk ke tiktok berikan pencerahan saya juga jadi masuk sekarang udah masuk di instagram masuk di facebook udah lah sebarkan apa yang kamu bisa tentang kebaikan walaupun misalkan banyak misalkan yang nyampah yang udah biarin kita yang harus yang baik gitu kita harus yang harus yang baik karena banyak orang yang lagi belajar mungkin mereka te ya sekarang mah komen-komen aduh ada hater segala macem gitu ya itu tapi napsun tapi bagaimana kita sabar berdakwah dengan para netizen gitu ya mungkin kebanyakan ada yang fake account misalkan kan akun palsu dan sebagainya tapi kan ada juga yang orang ih gini kan menedukan menyejukkan banyak lah usaha-usaha kita yang tampil di youtube dan sebagainya dan banyak memberikan pencerahan yang sangat luar biasa jadi globalisasi bukan untuk ditinggalkan tapi dihadapi karena itu justru ari orang kapir bersatu untuk menghancurkan islam ari orang islam langkah areleh gitu jangan harus kita hadapi ya harus kita hadapi karena nanti memang ada manfaatnya seperti handphone kan ada manfaatnya tapi kalau terus ngaduk-duk sapopoe kan jangar oke udah ya kan makanya harus ada waktu misalkan di rumah nanti kalau lagi makan gak boleh kalau lagi tidur gak boleh kalau lagi ngapalin ditinggalin itu yang mengatur siapa orang tua yang punya waktu dan itu dicontohkan ya dicontohkan oleh orang tuanya jadi sebetulnya mas sederhana tapi untuk yang sederhananya jadi susah karena kebiasaan kita udah terlalu jauh kebiasaan kita sudah mulai ya wan bareng gugah oke kan ibu nage mana HP mamah mana HP mamah udah kakaraya pantai lain baik salah kiti gubrage oke udah yang penting HP ulah ulah sampai murak gitu nah ini jangan sampai seperti itu ya gitu pak pak kayaknya udah beres ya si beres pak ketua ya sajam ya pak ustad biasa pengintan dua jam ini ya pak budi eh bisa ya nah ini anak muda ini prawakilan siap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak perkenalkan nama saya Azarullah al-Amsah izin bertanya pak tapi sedikit melenceng dari tema jadi kalau melenceng kena cas ayo jadi hikmah tentang pernikahan rasulullah sallallahu wabarakatuh dengan Aisyah yang berumur 9 tahun sedangkan Nabi Muhammad kan berumur 60 tahun nah takutnya kan ada teman saya yang mau nikah sama umur yang lebih tua gitu nah bisa bikin saran gitu hikmah ngasih pada itu gitu yang 6 tahun gitu terima kasih pak ya bagus ini berarti nah ini nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan bener-bener harus dijawab gak boleh yang paling gak seneng itu ketika ibunya lagi masak terus budak nanti celemeng gini pinter cerdas nanti ibu jawab nanti ibu jawab sebelum tidur ya padahal macamnya tidak gitu dong gak usah ngomong anu celemeng gitu ya aku nanti si adik tak tanya weh inuna lo badi ajar cek gitu lo bad tak tanya sok gitu iya kita saling cari-cari rahasia ya tapi tidak dengan dengan anak nah pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan bahwa Nabi Muhammad misalkan pedofil gitu ya pencinta anak dan sebagainya ini kan harus harus apa predator seks dan sebagainya justru kalau seandainya kita tahu sejarah Nabi Muhammad justru beliau itu sesungguhnya ketika muda ketika mengperang-mengperangnya kenapa justru menikahi Siti Khadijah yang sudah tiga kali menikah apakah Rasul tidak laku? ganteng apakah Rasul tidak punya duit? banyak uang berapa coba maharnya sama Siti Khadijah? apa? Astagfirullah ini umat Nabi Muhammad iya kan? apakah benar? kenapa Nabi Muhammad kan untuk para Jomlawar ini terutama ya kan? kenapa Mas Kawin yang juga diringankan kenapa kubesi yang kubesi masahabatnya Nabi itu 25 ekor unta kalau 1 ekor untanya 25 juta aja adalah sebarah sakit tuh itu hampir saya hitung itu kalau di hampir 800 jutaan hampir 1 miliar itu itu Mas Kawin yang nyunah Rasul itu 1 miliar Bu maka Allah menurut oh dasar matre cuman gitu kan kalau minta 1 miliar lain matre salahkinan itu boga duit kalau laki sejati gampang Isti minta 1 miliar 2 miliar 2 juta kaya saya senang anju eh yang penting mah yang penting mah sanggupin itu makanya saya juga gak pernah membatasi soal omongan ya misalkan ketika jalan-jalan ke mall kemana Insya Allah ayah baka boga mobil etak ke Sibuna amin cuman gitu aminatimini tarik teh gak apalin saldo nasabaraha tapi saya selalu mengajarkan bahwa dapat sesuatu itu bukan dengan uangmu tapi dengan takdirmu asal mengprangkan keimananmu gitu lamun menang Alhamdulillah lamun tuh menang rada nyeri hati sehati kuda wajar manusiawi kalau nyeri hati ya gak usah gak usah gak usah gak usah baper dengan urusan urusan duniawi kembali lagi ke sana itu sesungguhnya dalam sejarah ketika menikah itu kan berdasarkan mimpi memang harus menikahi ya dan baru beliau itu menikahi yang perawan itu adalah Siti Aisyah dan itu beliau di dipendik dulu sampai kemudian usianya 9 tahun jadi kalau 9 tahun dalam orang-orang Arab itu udah memang udah mulai duasa sebagaimana kita dulu yang menstruasi itu ya itu dulu itu kan sekitar usia 9 tahun itu udah mulai juga gitu ya jadi ketika beliau tidur dengan Rasulullah SAW itu udah udah bener-bener berada dalam keadaan dewasa jadi tidak bener apa yang disangkakan gitu ya ini tapi bener usia dengan usia 6 tahun usia 9 tahun itu adalah benar ya kan cuma salah dalam memahami apa namanya dalam memahami konteksnya tapi bukan juga kita sekarang misalkan ya pernikahan dini kan dulu misalkan ya ini juga tidak di perkenankan kalau seandainya belum ada bekal nikah yang baik gitu ya karena itu bagi para Jomelower bukan hanya bukan hanya melihat bagaimana pasangan dan sebagainya walaupun tetap kalaupun beda umur gak jadi masalah ya kan tapi ulah 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 ting sabab ini nanti levelnya susah ya levelnya itu susah seperti puten ini bukan masa kalau alhamdulillah karena ini tadi ya saya juga lupa nih tadi sebelum ibu punya anak soleh dan soleha harusnya kita memilih pasangan yang tepat tapi karena ini sudah kita sudah punya pasangan maka udahlah kesukuri aja apa yang ada bahwa hidup adalah anugerah dan musibah gitu ya jadi udah aja ada imam kesetelat gitu ya harusnya memang pasangan yang pasangan yang pasangan yang tepat dan itu itu yang yang takdir kita itulah yang tepat nah itu makanya ya kalau seandainya sumur psikologinya juga bakal beda itu kalau seumur rata-rata umur para sehatnya gampang gitu karena emosinya sama biasanya kalau beda 5 tahun ke bawah 10 tahun itu apalagi istri kan istri itu awalnya cantik terus cantik tapi jadi metik pada akhirnya kan gitu ya gigian gitu ya jadi sehingga motor metik ya sama lelaki juga tapi lelaki relatif lebih kuat makanya harus ada jeda kalaupun misalkan terlalu jauh itu gak masalah kalau memang udah sama-sama bisa apa namanya sama-sama apa ya sudah sama-sama mencintai dan juga cocok cuma ini deh jangan sampai disamakan dengan rasul karena rasul itu berdasarkan mimpi dan juga arahan wahyu ya ketika menikah itu nah itu bukan kalau misalkan apa namanya menikah Siti Hodinja itu bener-bener pilihan beliau padahal 25 tahun itu lagi jag-jag-jag-jag ya tapi kenapa beliau menikah dengan janda yang sudah tiga kali cerai iya kan Masya Allah tapi sangat luar biasa dan ternyata Siti Hodinja itu begitu dipuja oleh Rasulullah SAW ya kemudian Aisyah makanya banyak karena Aisyah juga masih muda masih terus gitu dibimbing oleh Rasulullah SAW ketika beliau menghendaki agar frekuensi kesabarannya sama gitu ya atau minimalnya lah agak berimbang dengan kesabaran Rasulullah SAW ya jadi yang jelas jangan sampai kita menikah dengan yang di bawah umur secara hukum tidak boleh ya karena hukum yang harus di ditaati gitu ya karena hukum yang harus ditaati karena anak yang sekarang tentu saja berbeda dengan anak yang dulu gitu ya yang mungkin tidak dipersiapkan dengan baik gitu ya jangan sampai kita juga oh melihat secara kasat mata soal umur saja tapi juga kedewasaan ya kedewasaan makanya ketika memilih pasangan yang tepat itu satu siapkan mental dulu kemudian yang kedua siap menerima apa adanya karena istrimu itu cantik ketika di awal-awal saja ya ketika kesananya ternyata banyak kekurangan karena kamu bukan bidadari dan salakimu juga bukan malaikat jadi dia akan banyak kesalahan kemudian yang ketiga jaga komunitas kalau teman-teman jomblo ini sering gaul di masjid maka insya Allah dapat ahli masjid ya oh cina si ah te sahab ini rajin ke masjid itu luar biasa cina sholatnya adana menyenaken gitu ya kayaknya ada bapak-bapak yang manggil dek kadi kira dek udah menikah belum belum cina sama bapak juga belum lgbt itu ya jadi adam dan asep bukan adam dan hawa ini ya kan nah ini insya Allah bukan maksudnya bapak bapak juga punya anak nih soleha putra ini ini nanti insya Allah dapatnya komunitasnya makanya jaga komunitasmu ya jaga lingkungan gaulmu maka disana akan dapat jodohmu gitu ya maksudnya 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 yang peryogipisan jadinya oh pak ustad haturmu haturmu misal laksa ketika imehan rupina asmana singkuring di warga gerahasari anda maksudnya mengaturkan ustad selalu minasihat rumus sederhana ketika kita ingin punya keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah seorang istri yang banyak mendoakan dan memeluk suaminya ketika mau bekerja ingat itu teh akan membuat si suami itu menjadi tenang ya kenapa banyak suami yang meninggal duluan karena banyak yang kena serangan jantung ya karena istrinya serigala dan harimau ya jadi Masya Allah ibu yang baik istri yang baik adalah yang sering memeluk suaminya ketika mau berangkat bekerja kata alih psikologi kalau dipeluk satu menit saja maka akan bertambah usianya 30 menit ya makanan cicing pak senara dalilah ngerah panjang umur gitu ya itu hanya dengan pelukan wallahi dengan hanya pelukan saya pernah gini ngajarin anak dengan satu doa yang sering diajarkan oleh Rasulullah apa doanya ketika anak erek erek sekolah erek ini ngaji maghrib dibiasain salam dulu bapak nasarua ketika mau mau ngaji mana salaman dulu salaman dulu bising ketepangih di ridomu ridomu ridokan ayah jangan kau salahkan jangan kau gugat nanti di akhirat kalau kamu gak bertemu ayahmu lagi jadi sesalaman soksana jan deket kemana bisi terpenak ya sambil apa sering baru dicium umur-umur nanana gitu anak-anak itu berdoakan sebagaimana doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil ya Allah ajarkanlah dia agamamu ya Allah dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quranmu dalam hidupnya Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wil jadi ketika dia melanggar akhirnya gak saya doakan kamu gak dapat doa karena tadi melanggar perintah ayah nangis itu gak didoakan nangis kita gak perlu marah kenapa? karena udah ada ketergantungan gitu ya dengan anak-anak itu aduh orang buka bapak orang buka bapak jangan sampai kemudian mereka jadi yatim padahal bapaknya masih Harirub jangan sampai seperti itu nah inilah yang kemudian karena kurang kasih sayang waktu kita mudah-mudahan Allah subhanu wa ta'ala memudahkan berbagai ujian hidup dunia dan juga akhirat kita mudah-mudahan kita memohon ampun kepada Allah subhanu wa ta'ala karena sebagian besar dosa itulah yang kemudian banyak menjadikan kita jauh dari Allah jauh dari petunjuk penuh bingung penuh kesusahan dan lain sebagainya ya kita berdoa Allahumma Allahumma Rabbana atina fi dunia sana wa fil akhirat ya sana waqtina azabannal aku luqa lihada wa astaghfirullah walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih